Pemerintah Provinsi Jambi bersama Kementerian Agama dan MUI mengeluarkan surat edaran agar masyarakat meniadakan takbiran keliling hingga open house. Sementara sholat idul fitri juga diminta diadakan di rumah. Angka kasus virus corona di Provinsi Jambi setiap hari terus bertambah. Tercatat, persenin 18 Mei 2020, sudah ada 81 kasus virus corona di Provinsi Jambi. Laju penambahan virus corona diprediksi belum berhenti hingga Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Guna mengedepankan protokol kesehatan dan keselamatan tanpa mengurangi rasa hikmat Hari Raya Idul Fitri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi mendekankan masyarakat untuk sholat idul fitri di rumah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Muhammad meminta masyarakat untuk bisa melaksanakan sholat idul fitri untuk digelar secara berjemaah atau sendirian di rumah. Ketentuan ini berlaku bagi daerah yang telah terdampak kasus positif virus corona yang terus meningkat. Kementerian Agama juga mengimbau masyarakat agar tidak menerima kunjungan selama lebaran atau open house dan halal-lebih halal. Hal ini dilakukan guna mencegah mata rantai penyebaran virus corona di Provinsi Jambi. Tidak hanya itu, takbiran keliling juga untuk sementara ditiadakan. Kami mengimbau masyarakat untuk sholat di rumah atau berjemaah bersama keluarga atau sendirian, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah pandemi yang mengalami peningkatan. Yang kedua, untuk tahun ini, kami mengharapkan kepada masyarakat, kepada kita semua, termasuk saya, untuk tidak melaksanakan open house halal-lebih halal dalam kondisi yang saat ini. Kita tahun ini selaturah kami dengan cukup melaksanakan dengan menghormati media sosial maupun telekomporan. Terima kasih telah menonton!